Pada hari ini, hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, kami dari Tim Direkturat Narkotika Badan Nasional Narkotika Rp. Indonesia bersama dengan instansi terkait dari Kodim Aceh Selatan dan Ores Aceh Selatan juga dengan Brimopolda, dengan BNK, Aceh Selatan juga bersama-sama kita melaksanakan pemusnahan 4 titik ladang ganja yang berada di pegunungan desa Seloyokab dan desa Sawatingkap. Dan lokasi ini di 4 titik itu berada di ketinggian antara 388 MDPL sampai 400an MDPL dari pembukaan laut. Dan luas dari masing-masing 4 itu, 4 titik, 1,5 hektare. Sehingga kalau 4, berarti sekitar 6 hektare semuanya. Kemudian, dalam sekalian, setelah diadakan perhitungan penimbangan, diperkirakan jumlah total sekitar 15 ton ganja basah secara keseluruhan. 15 ton ganja basah. Dan, pasal yang diterapkan nanti adalah pasal 111 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Sekali lagi, kita tolak narkoba dan berantas narkoba. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.